Assalamualaikum Wr Wb Guys, Alhamdulillah ada kabar gembira Buat kalian semuanya yang pengen Berangkat Umroh Bareng Babe Aldo bisa Dan kita udah difasilitasi Oleh Travel Umroh yang udah berpengalaman Kita bisa nyiapin Paket-paket dari mulai paket Yang ekonomis sampai paket Yang VVIP Segera hubungi nomor yang Tertera di bawah ini Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang lagi di channel Babi Aldo Bersama gue Babi Aldo, Youtuber Ayat Biasa Dan jangan lupa opi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salam Revolusi Akhlak Semoga Akhlak kita jadi lebih baik Hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Pengapus dosa Penambah pahala Sakit yang insya Allah Segera disihatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Alhamdulillah juga ya Setelah pelantikan Banyak berita-berita yang luar biasa Yang kita terima Berkaitan tentang Imad Duddin versus Ba'alawi Muqimad versus Mu'ibbin Setelah pelantikan Pak Rabu Kita lagi bersiapan Mohadir Solo Ini Kita udah di Solo dari kemarin Dan Alhamdulillah Nggak ada tuh Orang-orang yang katanya mau menolak Udah kita angkat juga ya Dan justru si Imad sendiri Yang akhirnya rungkat ya Karena acaranya dia di Banyuwangi itu tertolak guys Banyak keluarga yang menolak Santri yang menolak Yayi yang menolak Jadi Ceritanya Ba'alawi rungkat itu nggak ada Dan Ini kan Mbak ini sering berkuala-kuala di METSOS Menantang R.A debat tiga hari di undang Malah ngeles ya kan Nah sekarang ada Salah satu Organisasi Forkom Alawiyin Itu udah beberapa kali Men somasi Imad Tapi lewat pos Kali ini Ini Forkom Alawiyin Mendatangi langsung Pondok Imad Didatangi langsung Dan menyerahkan somasi keempat Ya Surat somasi keempat Al-Kaburi Ya Ke mana lagi Imad Mau ke mana lagi Kalau udah begini Didatangi Bagus kalau didatangi Begini Oh iya buat Yang belum tahu Arti somasi ya Intinya somasi itu Surat peringatan gitu Pemberitahuan Ya lu Lu ini Melakukan sesuatu Yang tidak benar Mat Akhirnya Forkom Alawiyin Men somasi bayangin Ampe 4 kali Dan memang Insya Allah ya Kemarin mungkin Masih masa transisi Pemerintahan Dan Sekarang Udah di pemerintahan Yang baru Mumpung masih Anget-anget Somasi keempat Dimasukkan Dengan datang Langsung Supaya Ya tindakan hukumnya Harus gitu Kita ini cape juga sih Kalau aparat penegak hukumnya Di Apa ya Enggak Kayak gak niat gitu Misalnya aparat penegak hukum itu Kita udah cape Sekarang jangan salahkan rakyat ya Kalau umpamanya Ada yang main hakim sendiri nanti Karena apa Karena aparat penegak hukumnya Begitu Kita mau ada aparat penegak hukum Tapi aparat penegak hukumnya Juru Melambat-lambatkan Ini kasus Kalau ada kasus gitu Jangan Terkesannya sih Begitu Ya Lanjut Diantar yang langsung Masuk ke dalam kondoknya Dari Dari Kami dari Korkom Alhungi Indonesia Dari Dari Korkom Alhungi Ya Korkom Alhungi Alhungi Indonesia Ya udah Tiga kali sebetulnya Masih udah layak Untuk dilaporkan Cuman Karena masih Masih masa transisi Pemerintahan Setelah pelantikan Pak Prabowo Kemarin Ini diantarkan langsung Bukan lewat pos Jadi gak ada alasan Untuk Tidak menerima Ini udah diterima langsung Mudah-mudahan Setelah ini Setelah ini Ada tindakan hukumnya Gitu Jangan cuman Somasi Somasi aja Juga Korkom Jangan cuman Disomasi Terus Dibiarin Gitu Jangan Harus ada tindakan Tindakan lanjutan Yang sesuai hukum Lanjut Terus Terus Ada tindakan Alam Hal Hukum Dia Terus 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 Sudah ada kelimanya Siap Keren 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 Jadi Kita berharap Kita berharap Kedepannya ada Tindakan lanjutan Ini setelah Masa transisi penetapan Menteri-menteri itu sudah Kita berharap Ada tindakan lanjutan Somasi sampai 4 kali ini Sudah luar biasa Biasanya somasi itu ada yang 1 kali Ada yang 3 kali Ini sampai 4 kali Dengan alasan dari Borko Malawi ini bahwasannya Ini masih masa transisi Pelantikan, pemerintahan Ya kan Masa transisi Pemerintahan Dari pemerintahan Jokowi Ke Prabowo Sekarang kan sudah Jadi Alhamdulillah Makin kesini Insya Allah Insya Allah Kita berharap Kita tetap berjuang Menyuarakan Yang kita yakini benar Bahwasannya Imaduddin Al-Kaburi ini Itu cuma di medsos saja Dan pendukungnya itu cuma di medsos saja Dengan didatangi seperti ini Somasinya diberikan langsung ke pondoknya Imad Dia gak ada alasan lagi Dan gue juga berharap Borkom Alawiyin Melakukan tindakan lanjutan Setelah Somasi ini Jangan hanya Jangan hanya Somasi Kan di Somasi itu Ada kemungkinan Untuk dilaporkan ke kepolisian Dan untuk Pihak kepolisian Sudah ada beberapa kasus Yang kami coba laporkan Karena kami tidak mau Melanggar hukum Kami tidak mau Melanggar hukum Walaupun kami ini Pak Ya merasa pesimis gitu Tapi kami tetap lakukan Dengan Dengan apa ya Dengan niat Bahwasannya polisi Akan bertindak gitu Mudah-mudahan aja Polisi mau bertindak Sesuai dengan hukum Jangan sampai justru Masalah yang seperti ini Tidak terselesaikan secara hukum Malah terselesaikan secara Yang gak benar Pak Ya hukum negara kita ini ada Hukumnya bagus Tapi sayang Penegakan hukumnya itu Pak Yang kadang-kadang kita bingung gitu Udah dilaporkan Udah semuanya dilakukan Tapi kadang-kadang Tindak lanjutnya gak ada Zong Itu yang membuat kita Akhirnya Siapa yang gak emosional Di saat kita menjadi korban Kita melaporkan Tapi Justru Tindakannya gak ada Tindakan lanjutannya Dari aparat yang berwenang gak ada Kalau kita punya kewenangan Kan enak Tapi Kewenangan untuk Melindak lanjutnya itu kan Dari Kepolisian Kalau laporan udah diterima Nah mudah-mudahan ya Ini Masing-masing pihak Alhamdulillah Ini Langkah bagus Gue masih yakin Doa depan Ka'bah Dan depan Maghom Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu Efeknya ada Allah punya aturan Nah gitu aja guys ya Dan buat yang mau Berangkat holsulu Sahalah wajah malaf Yamanillah Ketemu di holsulu ya Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Insyaallah Semuanya akan makin Terang-benerang Dan yang bersalah Akan dipenjarakan Gue Babi Aldo Youtuber ayat biasa Pamitulih Sampai jumpa di konten gue berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Walullahu wal inayah Wala'amhumminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nice Nice Tapi foto-foto banget ya Lalu Ambilah terima Dari warahmatullahi wabarakatuh Dari kami dari korokom alami Indonesia Boleh di Tendatangan Alhamdulillah Terima Di terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, Alhamdulillah ada kabar gembira Buat kalian semuanya yang pengen Berangkat umroh Bareng Babe Aldo bisa Dan kita udah difasilitasi Oleh travel umroh yang udah berpengalaman Kita bisa nyiapin paket-paket Dari mulai paket yang ekonomi Sampai paket yang VVIP Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya